Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya seperti biasa teman-teman Kali ini saya nyari makanan di persawahan ikan-ikan hias teman-teman Bisa lihat tuh alasannya Kita nyari makanan di sini teman-teman Tapi bentuknya makanan itu bukan dari hewan Ataupun yang bisa digoreng teman-teman Namun ternyata sekarang dikarenakan saya haus banget Berarti kita harus cari makanan yang bisa menghilangkan rasa haus saya teman-teman Nah, kenapa? Tuh, bisa lihat di sini ada ponkelapa Ini juga satu nih Bisa lihat kok Kelihatan ya kok Jadi teman-teman Untuk Seara ini Saya mau mukbang atau nyari makanan yang bisa mengobati rasa haus saya teman-teman Oke penasaran untuk kalian ikuti terus Aduh Baru aja saya mau naik ponkelapa Saya sudah menemui ular teman-teman Di sini kok Dilihat tuh Itu ular pucuk teman-teman Coba kita ambil kok Di pepohonan yang hijau teman-teman Atau Cenderung lebih Punya tempat di itu teman-teman Di mana Di pepohonan teman-teman Karena kan Dia itu Apa namanya Habitatnya di pepohonan yang hijau-hijau Sekalinya turun dia Kalau lagi lapar teman-teman Dan dia cari makanan Itu pun dia turun ke bawah Ke darat Tuh Dia lumayan galak teman-teman Wish Oke Ular ini Sebenarnya Dia tidak Terlalu berbahaya teman-teman Cuman dia Kalau gigit Efeknya bengkak Sama Apa namanya Sakit juga teman-teman Ini harus ngundung-ngambak Selama Kita coba Tangkap teman-teman Sebagian kepalanya Kita coba tangkap Bagian kepalanya teman-teman Wish Nah sebelah sini Jadi dia itu Membentuk huruf S Seperti biasa teman-teman Oke Nih Seperti biasa Saya sudah mendapatkan Satu ekor ular pucuk teman-teman Saya lihat tuh Jadi dia itu Mempunyai Taring Taring tengah teman-teman Itu Mempunyai taring tengah Yang mana Kalau misalkan dia menggigit Ataupun memangsa Makanannya Dia harus mengunyah dulu Teman-teman Jadi dia Menyutihkan Si bisanya itu Dari taring tengah ini Jadi kalau taring depan Dia tidak ada teman-teman Saya lihat Oke teman-teman Mungkin Si war ini Tuh Saya lihat Nih Tuh Oke Sular ini Mungkin Cukup Kita Lepaskin Teman-teman Kita lepasin Lurannya Kita pindahin Ke tempat Yang tadi Ya ada teman-teman Ini Eh jangan Disini Terusit aja Ke rumput-rumput Disini Ayo Kita pindahin Ke sini Ternyata Habitatnya Itu di tempat Yang Rumput-rumput Seperti ini Ternyata Karena kita Sudah Main Ular Kita lanjut Naik Cara naik Kolak Itu Sangat mudah Cari Teman-teman Kita Ternyata Ternyata Biar Ternyata 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 Oke Kita langsung Ambil Kelapanya Kita langsung Ambil Kelapanya Ternyata Terus Di Jumbal Tapi Oke teman-teman Sekarang Saya sudah Di atas Lurman Lihat Lurman Kelapanya Ini Ada Satu Teman-teman Ya teman-teman Sudah Jelas Ternyata Kelapanya Teman-teman Kita ambil Kita harus Ekstra Hati-hati Teman-teman Dikarenakan Ini mudah Cokot Teman-teman Ini Kelapa Hijau Teman-teman Oke Ini Ketinggiannya Ada 25 Meter Teman-teman Di Jum Jum Akan-teman Amat Oke teman-teman Karena ini buat kameramen saya Saya jatuhin Oke Bentar Kesentulah Oke teman-teman Sekarang kita atur posisi Untuk Bongkar Si kelapa ini Teman-teman Langsung di atas Pondnya Jum Jum Pas Oke teman-teman Saya kelapanya Satu Kita taruh dulu Disini teman-teman Kelapanya Kita atur posisi dulu Teman-teman Oke Biar lebih jelas Saya akan Kebang dulu Teman Si daun kelapanya Ini Kau Mundur Oke teman-teman Saya sudah Memotong Si pelapa Kelapanya Teman-teman Sekarang Berarti Kita harus Apa dia Atur posisi Nah Nah Amat Oke Kaki kita Seperti ini Teman-teman Kaki kita Harus dikuncikan Seperti ini Kelakir Kalau yang Bagian belakang Saya ini Dia aja Tau Teman-teman Nah Seperti ini Teman-teman Oke Saya berada Di atas Teman-teman Kita langsung Buka Si Kelapanya Teman-teman Caranya Gimana Caranya Sangat Sudah Teman-teman Kita Talanan Talanan Aja Oke Oke Jelas kok Jelas Tidak Tidak Ini jangan Ditiru Teman-teman Caranya Ini adegan Berbahaya Tentu Aduh Teman-teman Ternyata Munca Muka Jalan 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 Lumayan cukup Jauh Naik Lumayan cukup Capek Tapi Kalau sudah Di atas Kita obat Ini Bisa Bisa Lihat Buka Menteri Ini Ya Sudah Ternyata 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 dikarenakan eh khawatir pas di Jum karena terlalu jauh takut belum ya oke kita lanjut bikin sendoknya dulu teman-teman cara bikin sendoknya cukup gampang seperti ini uh murah deh ini teman-teman kita langsung belah kelapanya awas wakwa 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 masih dicungguh wakwa masih oke oke murah gusi teman-teman nggak apalah kemudian lanjut di bawah oke kita lanjut nih diisi kelapanya kemudian bisa lihat bol saya tanggal eh kita lanjut makan karena tadi sebelahnya jatuh berarti kita mukbang si batok kelapanya semua nggak apa-apa kita ambil kalau sebatok kelapanya tuh kelihatan bol jelas bol eh sip nih nih ini batok kelapanya gue bisa lihat ya misalnya pahit ada sepet-sepetnya men ini saya gerak banget menunggu di atas pastikan kamera jelas gue agak jelas lumayan jelas gue jelas ya gue ke sini semakin keras teman-teman jadi kita gak bisa makan oke teman-teman karena tadi kameramen saya ada ya senjata seduh boleh jadi saya sudah menjatuhkan dua butir laba berarti kita lanjut makan di bawah ya boleh carakan kamera saya takut pegal dikarenakan dia ke dangan-dangan terus atau dia berbalik ke atas eh teman-teman kita lanjut makan di bawah caranya turun kita oke teman-teman kita mau di bawah eh teman-teman sekarang saya sudah tiba di bawah berarti kita lanjut eh bukain untuk kamera spesial saya sudah buka untuk kamera teman-teman kita buka untuk kameramen saya teman-teman buka untuk kameramen saya mau di bawah berarti ini masih ada di bawah dan temen kameramen saya juga cukup selesai temen-temen habisin kol terus tadi saya diatas cuma satu doang kita minum oke teman-teman kalau habis oke teman-teman air kelapa hijau ini sangat bagus sekali untuk sistem kinerjanya ginjal teman-teman kurang lebih pengetahuan saya seperti itu teman-teman tapi bagi yang penderita atau yang punya penyakit asam urat itu sangat tidak diperbolehkan jangan terlalu mengkonsumsi si air kelapa hijau ini teman-teman apalagi si batoknya itu tidak diperbolehkan teman-teman oke teman-teman mungkin dikarenakan dan saya sudah sampai ke poinnya perut saya sudah terisi rasau saya sudah terobati kameramen saya juga sudah lumayan kenyang ya kol waktunya sudah mau maghrib seperti biasa terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai mungkin video untuk sore ini cukup sampai sini teman-teman kita lanjut besok teman-teman bye-bye bye-bye selamat menikmati